Assalamualaikum guys kali ini saya membuat donat yang empuk dan enak hanya 1.4 kg jadinya sebanyak ini ya mau tau caranya nonton videonya sampai habis ya pertama-tama kita masukkan 3 sendok makan gula pasir ke dalam baskom kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ragi disini saya menggunakan merek pernipan setelah itu pecahkan 1 butir telur kalian kemudian tambahkan air es sebanyak 90 ml sampai 100 ml kemudian kita aduk-aduk seperti ini hingga tercampur rata setelah semuanya tercampur rata kita tutup kemudian kita diamkan kurang lebih 15 menit setelah kita diamkan kita buka kemudian kita tambahkan 250 gr tepung terigu protein tinggi atau merek chakra dan tambahkan sedikit baking powder double action tambahkan juga sedikit panili bubuk kemudian kita mixer 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 dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata mixer dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini kita matikan mixer kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau boleh menggunakan butter setelah itu tambahkan juga sedikit garam kemudian mixer kembali hingga kalis elastis selamat menikmati selamat menikmati setelah kalis elastis matikan mixer kemudian kita ambil adonan dan kita rapikan setelah itu kita tutup adonan dan kita diamkan selama 1 jam setelah didiamkan selama 1 jam ini dia sudah ngembang 2 kali lipat kemudian kita kempeskan kembali supaya udaranya keluar setelah itu siapkan alas silikon kemudian kita pindahkan diatasnya dan ditaburi dengan tepung terigu bagi adonan menjadi 22 bagian disini saya timbang seberat 22 gram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu ambil satu persatu adonan kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini setelah kita letakkan diatas kertas roti seperti ini yang sudah ditaburi dengan tepung terigu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita diamkan kita lubangi donat menggunakan apa saja seperti ini selamat menikmati 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 setelah 15 menit masukkan ke dalam minyak panas dan gunakan api yang paling kecil jika bagian bawahnya sudah kecoklatan boleh kita balik cukup balik sekali saja supaya tidak menyerap minyak dan ini sudah matang boleh kita angkat dan ini donatnya sangat cantik white ringnya sangat kelihatan sampai disini dulu resep kali ini semoga resep ini bermanfaat dan bisa menjadi ide jualan buat kalian assalamualaikum terima kasih selamat menikmati terima kasih